semangat pagi kawan-kawan pecita ikan koi video kali ini adalah video lanjutan daripada video yang pertama dimana pada sesi pertama kemarin filter chamber kami itu mengalami kebocoran ya di banyak titik dan untuk itu perlu ada perbaikan agar diperoleh filter chamber yang lebih baik yang tidak ada kebocoran dan bisa berfungsi secara baik nah untuk itu pada video kedua ini kami ingin menunjukkan kepada kawan-kawan apa usaha kami yang kami lakukan sehingga bisa diperoleh perbaikan daripada filter 5 chamber ini dan Alhamdulillah memang akhirnya berhasil kawan-kawan yang kami lakukan seperti yang tampak pada video ini ini sudah lengkap dengan media filternya full dan juga menggunakan air yang full juga dan mengalir jadi sudah dibuat jadi sudah dibuat uji coba sirkulasi tertutup dengan menggunakan media filter yang keseluruhan jadi ini sudah running test final ya sebelum nanti diaplikasikan di kolam koi utama kita nah ini penampakannya kawan-kawan jadi Alhamdulillah aliran airnya mengalir mulai dari chamber 1 ke 2 ke 3 dan ke 5 nah ini kawan-kawan dan ini chamber ke 5 airnya dipumpah untuk dimasukkan lagi ke inlet chamber 1 kemudian diputar di protek di chamber 1 demikian seterusnya hingga masuk lagi ke chamber 2 ke 3 ke 4 ke 5 dan kembali lagi ke chamber 1 ini kita lakukan tes uji coba air mengalir dengan siklus tertutup kawan-kawan ini penampakannya nah bagaimana untuk bisa mencapai kondisi ini ayo pada saat ini mari kita saksikan bersama apa yang telah kami lakukan perbaikan apa yang telah kami lakukan sehingga bisa dicapai kondisi yang sekarang ini mari kawan-kawan kita ikut saksikan ya oke bismillah kawan-kawan jadi yang kami lakukan pertamanya adalah kami membongkar seluruh konstruksi dinding partisi dan dinding proteksi aliran air yang ada di sisi dalam daripada chamber filter ini jadi semuanya yang menggunakan lem silikon putih itu kami bongkar kawan-kawan karena kami merasa lem silikon putih ini kurang cocok apabila difungsikan sebagai lem untuk dinding dengan material akrilik ini jadi kurang lengket gitu kawan-kawan nah ini kawan-kawan jadi semua kita buang kita lepas itu buangnya segitu banyak ya kawan-kawan ya nah inilah lem silikon putih kami yang kami bongkar semua jadi kayak begitu sampahnya segitu banyaknya ya itu kita bongkar semua sehingga kondisinya kembali mendekati 0 lagi kawan-kawan karena sisi dalam betul-betul kosong lagi begitu tapi memang harus seperti itu yang harus kita lakukan supaya kita peroleh dengan kondisi hasil yang baik seperti yang di awal tadi ya nah setelah kita kosongkan ini tahap selanjutnya adalah kawan-kawan dinding partisi hunter chamber yang ada lubang aliran air itu itu kita perkuat kemarin itu kan dinding ini jebol ya dinding ini jebol tidak kuat menahan air karena dinding partisinya ini mengalami kelendutan mengalami kelengkungan sehingga akhirnya lemnya itu ketarik kawan-kawan nah untuk itulah perlu diberi penguat berupa plat ya plat penguat begitu yang posisinya 90 derajat ya terhadap sisi dindingnya dinding partisi ini nah ini ketebalannya kami buat sekitar 5 cm karena memang lubang antar chamber itu kami gunakan dengan space yang 5 cm nah setelah kita buat semuanya ada 4 ya kemudian setelah itu saatnya untuk kita pasang di dalam chamber dan akhirnya kita lem semua jadi semua sisi dinding-dindingnya yang terkait dengan dinding yang lain itu diberi lem nah lemnya adalah menggunakan lem silikon bening kawan-kawan nah insyaallah ini lebih kuat ya jadi kita menggunakan lem silikon bening begitu dan penglemannya tidak sekali atau dua kali kawan-kawan yang kami lakukan sampai 3 kali ini kawan-kawan jadi untuk yang sisi apa partisi ini itu 3 sampai 4 kawan-kawan sampai 4 kali itu jadi 4 kali pengleman itu yang kami lakukan jadi nah ini Alhamdulillah ya sudah kita pasang semuanya begitu nah ini kira-kira penampakan seperti itu kawan-kawan inilah dinding partisi antar chamber sehingga kita peroleh ada 5 chamber di dalam filter akrilik ini nah ini chamber ke 5 ya seperti itu penampakannya ini chamber eh mohon maaf calon ke 1 ke 2 ke 3 ya ini ke 4 dan ini chamber yang ke 5 nah ini kawan-kawan Alhamdulillah nah setelah chamber partisi chamber tadi sudah selesai sekarang kita memasang dinding proteksi aliran air dan ini adalah kita satukan kawan-kawan jadi pengelemannya adalah menyatu dengan konstruksi partisi antar chamber tadi jadi pengelemannya adalah baik dinding luar kanan-kiri terus kemudian dinding dasar maupun dinding depan terkait dengan plat penguat daripada dinding partisi jadi pengelemannya luar biasa ini dan ini juga gitu kita kita lem itu sampai berkali-kali kawan-kawan sampai 4 kali kalau tidak salah ya tidaknya 3 atau 4 kali itu yang kami pengelemannya itu cukup tebal kawan-kawan dan itu bertahap ya jadi pengelemannya tidak bisa langsung ya jadi dilem pertama dulu kemudian dilem kedua ketiga kemudian dirapikan begitu ditunggu pengeringannya dulu begitu ya jadi memang ini prosesnya lama kawan-kawan nah ini memang di videonya kami percepat karena kalau ngikutin kecepatan normal itu bisa berhari-hari gitu kawan-kawan baru selesai karena memang kami kerjakannya juga berhari-hari ini kawan-kawan lama ini karena sambil dievaluasi ya nah ini kawan-kawan inilah penampakannya ya setelah kita lengkapin lengkap jadi seluruh konstruksi dinding partisi dan dinding proteksi aliran air itu sudah kita lakukan ini kawan-kawan pengelamannya demikian tebalnya ya nah ini untuk yang si chamber pertama kita buat mendekati lingkaran ya jadi pojokan-pojokannya kita kasih lagi dinding agar menyerupai lingkaran karena mau kita buat sistem vortex kawan-kawan nah kemudian ini adalah lubang ya lubang aliran airnya dari chamber pertama ke chamber kedua nah ini penampakannya dari chamber kedua kira-kira seperti itu kemudian ini partisi chamber kedua menuju chamber ketiga jadi akhirnya terbagi ada tiga lubang ya gitu ada tiga lubang di alirannya ini nah ini kemudian dari chamber kedua tadi partisi kedua menuju ke chamber ketiga ini juga begitu dibagi tiga lubang begitu ya dan ini penampakannya dari sisi bawahnya chamber ketiga ini keluaran chamber ketiga ke chamber keempat gitu ya nah itu kawan-kawan penampakannya seperti itu terus kemudian ini terakhirnya ya chamber kelima dan inilah kawan-kawan penampakan chamber filter dari luar meskipun pengelemannya sangat-sangat tebal begitu ya tapi dari luar insya Allah masih tampak bagus ya masih rapi gitu tapi kalau dipelototin dari jarak dekat ya memang kurang rapi ya karena terlalu tebal banget gitu tetapi kalau dari luar dari jarak jauh ya insya Allah masih estetikanya masih dapat lah nah ini kawan-kawan ini kira-kira seperti ini konstruksinya setelah kita perbaiki ya itu kondisinya nah ini kawan-kawan Alhamdulillah ya cukup bagus ya Alhamdulillah nah ini penampakan dari jauh kemudian ini setelah itu kawan-kawan ternyata juga masih ada pergerakan kadang-kadang untuk itu akhirnya kami lengkapi lagi dengan kayu pres maupun dengan battle drain-nya itu kita pasang nah pada saat sekarang ini adalah running test yang kedua fungsional itu dengan menggunakan air statis jadi kita isi ya kita isi betul-betul dari saluran inlet dari chamber ini ke bawah kemudian vortex berputar kemudian naik ke atas kemudian luber ke sisi bawahnya chamber kedua nah ini ini chamber kedua Alhamdulillah terus naik ke atas dan kemudian luber kemudian jatuh ke bawah chamber ketiga nah ini ini yang chamber ketiga terus naik ke atas akhirnya sampai luber sampai luber kemudian nanti akan jatuh ke chamber yang keempat gitu nah lubangnya antar chamber ini kawan-kawan itu kami selisih sekitar 2,5 cm gitu ya jadi ketinggiannya menurun 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 begitu sekitar 2,5 cm yang antar chamber nah ini chamber sekarang turun chamber ke 5 nah Alhamdulillah ya airnya sudah sampai chamber 5 dan kita isi full dan airnya kita naikkan ya ke seluka sampai level ketinggian 50 cm kawan-kawan nah ini kita airnya kita naikkan full ke 50 cm jadi kita tes ya nah ini air sudah naik semua full baru akhirnya kita hentikan pengisian airnya dan kita lihat kawan-kawan nah inilah penambakannya air yang ada di dalam chamber filter ini Alhamdulillah ya airnya tenang begitu terus juga kita cermati ya kawan-kawan ya karena judulnya ini adalah running test gitu ya jadi memang uji coba gitu jadi ya kita harus berani melakukan penguji cobaan yang berkali-kali ya sampai diyakini bahwa chamber filter ini betul-betul bisa berfungsi dengan baik sesuai yang kita harapkan yang kita inginkan yaitu tidak ada kebocoran dan sistem aliran air berjalan gitu ya dari chamber 1 ke chamber 2 ke 3 ke 4 dan ke 5 sesuai dengan urutannya gitu nah ini nah ini kawan-kawan ini alhamdulillah ya jadi kawan-kawan bisa menyaksikan ya jadi kalau di video dulu kami yang pertama yang pertama dulu begitu chamber pertama diisi itu langsung jembol ya dindingnya ada ke chamber kedua nah ini alhamdulillah tadi tidak jembol dan ini setelah kita si full pun juga alhamdulillah kawan-kawan menyaksikan ya lantainya kering ya tidak ada kebocoran dan ini hari kedua kawan-kawan kita tes lagi kita biarkan adakah tetesan-tetesan kebocoran baik dinding-dindingnya maupun button drainnya nah itu kita lihat ya kita tunggu gitu sampai berhari-hari ini kawan-kawan kita tesnya kita biarkan aja gitu terus gitu tiap hari dicermati kira-kira ada gak potensi kebocoran gitu atau tetesan-tetesan dan alhamdulillah kawan-kawan ini alhamdulillah sudah tidak ada lagi kebocoran begitu ya jadi pengalamannya sudah cukup bagus begitu jadi memang luar biasa kawan-kawan untuk materi akli ini kami boros sekali dengan lem silikon ini kami habis sekitar hampir luar biasa sekitar 25 botol mungkin lebih atau hampir 30 botol kawan-kawan luar biasa ini jadi kami menghabiskan banyak sekali lem silikon bening ini karena tadi agar menjamin jangan sampai ada lagi kebocoran di dalam jember akrilik ini karena tadi ternyata akrilik ini mempunyai sifat lentur jadi bahaya sekali terhadap potensi kebocoran nah ternyata lem silikon itu sendiri dia tahan terhadap tekanan tapi tidak tahan terhadap gaya tarik kawan-kawan nah inilah baru dapat ilmunya setelah membuat chamber ini chamber filter ini kita baru tahu ilmunya itu jadi jujur saja ini proyek kami yang pertama membuat kolam filter dengan material akrilik jadi kami juga proses pembelajaran juga dan alhamdulillah ini hari kesekiannya itu juga kondisinya masih aman kawan-kawan dan insyaallah kita menjadi yakin ini nanti bisa beroperasi dengan baik selanjutnya kita isi airnya kita buang airnya kita buang terus kemudian kita isi media filter full full kapasitas jadi chamber pertama kita isi jabmat kawan-kawan ini yang sisi bawah itu sistem kodik kita kosongi karena untuk vortex gitu ya untuk kemudian chamber kedua ini biobol biobolnya juga cukup banyak sampai ketinggian sekitar 40 sentian kawan-kawan tebalnya kemudian chamber ketiga itu biobol juga dengan ketebalan hampir 35 limaan lah hampir 35 30-35 sentian begitu ketebalannya kemudian chamber keempat itu kita menggunakan karang jahe sebagai pH buffer itu dengan berat hampir 40 kilo gitu terus kemudian chamber kelima adalah kapas kawan-kawan jadi ada bioform bagian bawah itu dua rangka kemudian kapas begitu ini kawan-kawan yang material yang kami gunakan untuk chamber filter ini chamber filter akilik ini jadi ini jadi sudah kita isi semua ini kawan-kawan bisa menyaksikan penampakannya ya insyaallah cukup rapi sehingga dan jelas transparan kelihatan jadi nanti kalau media filter ini kotor kita mudah sekali melihat ini oh misalkan chamber biobolnya kotor banget yang chamber kedua nah kita bersihkan tapi chamber satu tidak boleh kita ganggu karena tempat bakteri nitrifikasinya ada di sana atau mungkin juga kita lihat chamber dua biobolnya berkotor berarti chamber pertama harus segera dibersihkan gitu ya jetmarknya udah kelihatan kotor cepat-cepat kita bersihkan nah ini kawan-kawan menariknya apabila kita menggunakan material dinding transparan gitu kawan-kawan intilah tujuan kami kenapa kami membuat dari material akrilik itu jadi sebisa mungkin sedini mungkin kita mengantisipasi jangan sampai chamber filter biologi yaitu chamber kedua dan ketiga itu mengalami kekotoran mekanis ya kotoran padatan gitu karena disitulah tempat bakteri nitrifikasi yang mengurai dari amonia menjadi nitrit dan kemudian nitrat gitu ya sehingga aman buat ikan koi kita nah itu kawan-kawan jadi akan penampakan terus tahap selanjutnya kita isi kawan-kawan sekarang kita uji kita tes running lagi untuk tahap yang ketiga kita isi air full lagi ya nanti dengan terakhirnya dengan sistem siklus tertutup kawan-kawan jadi air mengalir dengan siklus tertutup ini sudah kita isi ya airnya nah ini sudah kita buka kerannya nah terus sekarang ini airnya mulai mengisi nah di bawah mulai vortex tuh kawan-kawan berputar itu airnya nah akhirnya naik luber melewati jabmat gitu ya nah jabmatnya sudah mulai terlewati sekarang akhirnya sekarang turun ke chamber kedua nah akhirnya naik 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 melewati biobol nah ini terus naik naik kawan-kawan terus masih naik lagi dan akhirnya luber ke chamber ketiga nah ini juga gitu airnya di chamber ketiga naik naik terus ya terus naik naik melewati biobolnya kemudian sebentar lagi ya luber ke chamber keempat nah cepat airnya naik lagi melewati karang jahe ya terus naik 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 karang jahe melewati bioform terus terakhirnya canu turun lagi ke chamber kelima nah ini sudah airnya masuk ya naik ke kapas sudah naiknya melewati kapas dan nanti kita isi terus sampai kembali lagi ke seluruh permukaan air di 5 chamber itu di level 50 cm nah kawan-kawan airnya kita naikkan semua full nah ini jadi running test ketiga itu menggunakan air mengalir dengan siklus tertutup nah ini jadi di chamber kelima kita kasih pompa kemudian kita kasih selang selangnya dihubungkan ke inlet chamber pertama nah ini kawan-kawan kita lihat ya oke nah ini airnya mulai ngalir ya kelihatan ya nah itu airnya mengalir di lubang apa luberan itu nah itu airnya ngalir ya dari jabmat kemudian mengalir ke arah kiri ya ke arah kiri ke chamber kedua nah itu kemudian terproteksi dengan dinding proteksinya sehingga dia turun ke bawah kemudian ngisi di chamber kedua ini juga demikian chamber kedua sudah naik lagi airnya kelihatan luber juga ya airnya luber di lubang kedua ini chamber kedua ini nah ini kelihatan ya airnya mengalir ya airnya mengalir nah memang tidak deras banget ya karena juga pompanya kecil gitu jadi kita menggunakan pompa kecil sehingga alirnya juga kecil kalau pengen air deras ya pompanya harus lebih besar kapasitasnya gitu oke ini juga begitu dari chamber tiga airnya juga luber dan mengalir ke lubang luberan masuk ke chamber ke tiga ya chamber ketiga ini gitu eh chamber keempat ya mohon maaf chamber keempat ya chamber keempat ini juga gitu terus luber masuk ke chamber kelima ke bagian kapas gitu ya ya ini kawan-kawan nah ini kemudian kita kasih pompa ya kita kasih pompa kemudian pompanya dikasih aliran selang untuk dikembalikan lagi ke inlet chamber pertama nah itu dia kawan-kawan ini ya kita coba putar kita sikluskan begitu kira-kira alirannya air berjalan atau tidak begitu ya dengan baik atau tidak ada kebocoran atau tidak begitu ya baik kebocoran di luar maupun kebocoran antar chamber gitu karena kalau kebocoran antar chamber terjadi berarti airnya tidak melalui media filter sehingga filternya tidak berfungsi gitu kawan-kawan ini kita amati kawan-kawan jadi sebelum aplikasi itu tahapannya seperti itu kawan-kawan jadi kita tes dulu gitu uji coba dulu ya jadi kita tidak boleh buru-buru merasa secara kontruksi sudah jadi terus langsung kita coba di kolam koi kita jangan itu bahaya kawan-kawan nanti kasian koi kita akhirnya kena dampaknya nanti jadi tahapannya harus dites dulu gitu ya dites dulu tes ketutup dulu sambil pencucian sambil pencucian media filter ini gitu ya gitu kan ini air air baru air baru daripada media filter tadi jadi biar tercuci semuanya dinding-dindingnya juga demikian bisa tercuci semuanya gitu ya sehingga nanti pada saat aplikasi itu betul-betul sudah aman bagi ikan koi kita gitu nah ini kawan-kawan jadi ini kalau kami coba hitung ya volumenya itu dengan panjang 2,4 meter dengan lebar 61 cm ketinggian juga 60 cm itu sekitar hampir 750an liter hampir 1 ton ya kira-kira mendekati 1 ton air ya kawan-kawan luar biasa ini volumenya cukup besar ini kondisinya jadi lebih dari setengah ton airnya yang ada di sana nah ini kawan-kawan alhamdulillah sudah tes running berjalan normal tidak ada kebocoran dan akhirnya bisa melakukan baik alhamdulillah ya kawan-kawan jadi memang usaha keras kita ini pasti akan membuahkan hasil apabila kita mau meneguninya demikian berbagi pengalaman kami dari salami channel indahnya berbagi dan kita nanti lanjutkan ke pada saat aplikasinya nanti di part ketiga terima kasih terima kasih terima kasih